Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam ini sama di Selamat Malam Jumat Ketemu lagi di Night Mersa Testi Misteri dimana kita akan mendengarkan Testimoni tentang hal-hal yang Berkaitan dengan misteri Dan yang pastinya di malam hari ini Dimasta akan menemani kamu Bersama bintang tamu Atau mungkin narasumber lah bisa dibilang ya Yang akan bercerita tentang pengalamannya Dan sedikit diceritakan Pengalaman yang akan diceritakan Malam hari ini ada beberapa foto-foto Penampakannya Wah dan ini Ceritanya di sekitaran daerah Pangalengan menarik Sebelum lanjut menonton jangan lupa subscribe Like dan komen jika kamu suka video ini Dan ingat satu lagi jangan Nonton Night Mersa Testi Misteri ini Sendirian Dan Sekarang gue barengan sama Awan Yuda Awan Yuda ini musik direktor di Ardan Radio Temen gue juga Dan waktu dia lagi liburan tahun baru kemarin Ceritanya nih ya Dia nih ngirim foto Nge-WA ke gue Dims ini tempat serem banget Terus dia ngirim foto Terus dia bulet-buletin tuh Ada penampakan katanya Di bulet-buletin ada kayak wajah Sosok Terus ada telinganya lanci Terus ada kayak ngintip Kayak ada yang ngintip Kayak ada anak kecil Nongkrong di bawah Gimana-gimana Yang pas gue kirim itu kan sebenernya kan Emang foto yang gue kasih itu kan Gak sengaja aja gitu Gue tuh pengen estetik-estetik lah Tadinya mah gitu Cuman Jadi pada saat Tahun baru kan keluarga Kemana nih kita Camping aja lah Yaudah kita camping ke Daerah Pangalengan Daerah Pangalengan itu di Tepatnya di daerah Malabar Dan Malabar itu ada namanya SD SD Bosya Bosya pertama Kalau dulu Tau kuburan Bosya disana itu Ternyata Bosya itu Buat SD juga Jaman dulu Iya gue sempet ke rumah Bosya Ke daerah Ke makamnya pun ada disitu kan Makamnya yang bentuknya putih Kayak ada Begitunya Dan memang Bosya ini Salah satu tokoh yang Baik ya kan Baik banget Baik banget sama masyarakat Meskipun dia Netherlands Tapi mereka Mereka ini orang-orang Sekitar itu kayak Respek lah Karena dia membantu Membantu Ya kan Dan Dia bikin SD Dia bikin SD Si SD itu Dari Kalau dulu-dulu kan Dari kayu-kayu gitu kan Terus kayak Apa sih Panggung gitu kan Nah Singkat ceritanya Kita keluarga Pengen camping Tapi gak mau banyak orang Rame Private Private Cuman kebetulan Ada saudara Di Di pengalingan Jaga rumah Udah katanya mas Disini aja lah Katanya Ini emang enak katanya Pemandangan yang bagus Dan lain Akhirnya Jadi lah Oke deal Kita masuk Kita masuk Dari Agak Kuburan Bosa itu Kedepan sedikit Belok kiri Ke Kebun teh Dapat lah Si tempat itu Si SD itu Ya singkat ceritanya Bangun tenda Hujan Gitu kan Sampai sore Maghrib tuh udah Udah hujan Terus Dua mobil kan Dua mobil Terus tendanya Ada Ada 5 Kita bangun tenda Sampai Sebelum Maghrib tuh Udah beres lah Tapi Tapi kondisinya Masih ada hujan Rintik-rintik Dikit gitu Nah sorry Si Lokasinya tuh SD Sudah tidak terpakai berarti ya Udah hancur Oh emang Bangunan kosong Tapi dulunya SD Dulunya SD Gede Sekitar ada 1, 2, 3, 4 Ada 4 sampai 5 kelasan lah Oke Jadi tidak terlalu besar ya Tidak terlalu besar Nah Lu tuh Camping di area Apanya Kalau orang bilang Lapangan depannya Jadi belakangnya SD Belakangnya SD Jadi ini SD Terus lapangan Terus pemandangan Terus pemandangan Itu kebun Kebun Enak sih tempatnya Enak Cuma belakangnya SD Cuma belakangnya SD Dan itu Udah kalau orang bilang Gubuk banget Bukan gubuk ya Maksudnya udah Udah gak berbentuk Sekolah lah Tapi ya karena udah hancur Itu sih Cuma masih ada Kayak Oh ini jendela Jendela ada Pintu ada Cuma gentengnya itu udah pada hancur Barolong ya Pada barolong gitu lah Nah Yaudelah udah itu Seru-seruan Malem Bakar-bakaran Makan Makan Semua Ya gak sengaja aja Gitu maksudnya Tapi Gak tau ya Karena Abang Goti seneng banget Tempat-tempat yang begitu Serem Tempat-tempat serang begitu Dan Dari awal pun Udah berpikiran Wah ini mah kayaknya Pasti ada seseruan lah Malamnya Karena udah Adaan nih Adaan lah Walaupun mencoba untuk Tidak terfokus ke arah sana Tapi ya pasti Pasti anak-anak Ya kalau lu datang pun sendiri juga pasti udah kan Ya 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 Ini mah Rame Serulah Rame nya dalam tanda kutip ya Ya gitu Ya udah akhirnya Ngobrol Dan malam tuh Itu udah mulai pada tidur Anak-anak tuh Ya maksudnya Gue dan lain-lain Itu Sekitar jam Sebelasan lah Jam sebelas Nah Itu kan gue sempat ditinggal tuh Dan Jam setengah Jam dua belas Kakak gue Amin adik gue ke WC WC nya agak Kebelakang lah Sekitar 50 meteran kebelakang Gue ditinggal sendiri Disitu Yang lain udah pada tidur Terus yang penjaga gue Yang penjaga rumah pun Udah pulang Itu mah ya Ya udah lah Maksudnya tadi gue cerita Kalau lo udah punya feeling Pasti Udah berasa Ditinggal lah Sekitar 15 menit lah Karena kan ada Mau buang air dulu Ke belakang Wah Ini udah Perasaan udah gak enak aja Cuman gue coba mengalihkan Ya udah gue Gedein itu Si loudspeaker Loudspeaker bluetooth Untuk mengalihkan perhatian Walaupun sebenernya Ya lumayan berasa lah Di belakang tuh Karena tenda gue tuh Ngebelakangin Si SD itu Ngebelakangin SD Terus Bentuknya agak lingkar Tadi Tepat banget Si tenda keluarga gue tuh Di belakang Ngebelakang SD Udah Coba Ngalih perhatian Gue dehin lagu lah Lain lagu Dateng lah Alhamdulillah Dateng gue bilang Agak sedikit Tenang Karena emang sepi banget Itu yang gue cuman denger Adalah Burung Puyuh Burung Puyuh Udah abis foto-foto udah lah, emang keren sih tempatnya, keren banget. Udah abis itu tidur lah, tidur, itu kan adik gue juga tidur, abang gue juga, adik-adik gue dulu tidur abis itu abang gue tidur sekitar jam setengah dua. Nah gue tidur itu sebenernya jam 1 dim, masuk ke tenda. Masuk ke tendanya jam 1 pagi. Udah gue tidur, setengah dua itu udah ning tuh, udah ada obrolan. Jadi udah pada tidur semua. Nah ini kok. Mending. Iya iya maksudnya gini, gue jam 1 tidur kebangun jam 2.30. Kebangun, sempat tidur gue setengah jam. Karena gue ngerasa, itu yang gue cerita sama lo. Dim, bukan dim sorry. Gue ngerasa di belakang gue, kayak ada gini, kalo lo jalan, dengan sepatu dan biasa beda gitu jalannya ini, kayak lo pake sepatu boot. Oke. Gue pikirnya tadi orang perkebunan. Orang yang petik teh tuh kan pake sepatu boot. Ya, bunyinya beda ya. Beda. Kalo lo pake sepatu. Ya, ini mah emang feeling gue. Maksudnya, udah-udah salah aja. Iya, tapi itu jalannya... Itu tiga sampai empat langkah. Ilan. Gak ada lagi. Itu dua kali gue merasakan. Jadi kayak, kan disitu kan ada pohon kan. Pohon dan si puing-puing itu kan berjatuhan kan. Iya. Jadi kayak orang nginjak ranting. Daun-daunnya itu ya. Ranting. Nah. Udah, gue udah berpikiran, oh udah berarti bener feeling gue. Tapi gue berusaha untuk tidak fokus gitu. Jadi mendengar suara langkah kaki memakai boot berjalan. Memakai boot berjalan. Cuma empat langkah hilang. Empat langkah hilang. Itu dua kali kejadian. Dua kali. Yang pertama pas di belakang gue. Yang kedua pas di samping. Di samping? Di samping kiri anak gue. Tenda, di samping tenda berarti ya. Tenda, di belakang tenda. Pindah gitu ya. Nah, ya kan yang gue, maksudnya yang gue pikirin adalah, ya positif gue ada kayak penjaga kebun lah apa tau. Tapi udah beda feeling gue, beda banget gitu. Maksud gue yang kayak, ya udahlah emang pasti ada gitu. Sampai gue pun berpikiran begini, Dim. Bukan nantangin. Tapi gue kan sanding mungkin kan berusaha untuk. Konsen. Konsen. Dalam artian. Kalau emang ada. Tunjukin ke gue dengan suara apapun. Hmm. Apapun. Tapi yang gue denger itu cuman suara burung puyuh. Oke. Suara lain tidak ada cuman jalan kaki, yang jalan kaki itu di belakang dan samping kiri gue. Itu jam setengah tiga. Oke. Jadi akhirnya gue berpikiran. Ya Allah. Ya udahlah sok gapapa gitu maksud gue. Oke lu pasrah. Pasrah. Bukan menantang ya tapi tangan gue kan hampir di belakang gini kan. Tidur gini kan karena emang agak sempit kan. Ini terus agak gini. Paling enaknya gini. Ya udahlah. Ini bukan takabun maksudnya. Ya udahlah pegang aja lah gak apa-apa. Biar gue pun yakin gitu. Kalau emang ada di belakang gue. Dan yang apa gue rasakan dari sore itu. Dari malam ke maghrib sampai Isa dan berikutnya. Ada. Ada gitu. Mencoba untuk mengkonfirmasi. Ya mengkonfirmasi ya. Ya mengkonfirmasi dan ya gue coba ya. Ya udah ikhlas lah. Sekalian aja gitu ya. Sekalian aja. Kalau misalnya ada di sini jangan cuman lewat. Pegang gue gitu. Tapi bukan nantang ya. Iya ya. Tapi karena gue pun berpikiran bahwa. Yaudah kalau pegang gue. Gue buka. Apa. Itu. Slating tenda. Tendang tenda gue teriak gitu. Jadi kan berarti gue bukan abal-abal gitu kan. Jadi maksudnya. Bener ya. Bener. Eh gila ini gue ada dipegang misalnya kayak gitu. Ke adik gue apa gue dan lain-lain gitu kan. Ada kejadian setelah lu ngomong gitu. Nah. Itu dim gue nunggu. Kalo sholat. Kalo ada yang pertama itu kan jam 3 ya. Setau gue jam 3 ya. Tahu itu jam 3 an. Ada yang pertama. Dan kedua baru ada yang subuh. Nah. Itu. Setelah ada yang jalan itu tuh. Gue ngerasa. Yaudah. Udah pasra aja. Tapi ya. Gue gak bisa tidur aja. Gak bisa tidur sekitar satu jaman lah. Karena gue coba. Mau mengalihkan gak bisa. Hmm. Karena emang mungkin kebawa ya. Si feeling gue tuh ya. Ke rumah belakang itu tuh ya. Kerasa ya. Kerasa. Oke. Dan. Kalo yang lain mungkin kayak. Kayak adik gue katanya gak merasakan apa-apa. Cuman itu gue jalan sesamping kiri gue. Jam setengah 3 itu sesamping kiri sama belakang gue itu. Kayak. Udah itu. Terus. Mungkin yang ini yang paling seru itu ya mungkin di. Alami nyokap gue nih. Ini. Ini. Dia pun ceritanya setelah pagi. Setelah pulang. Setelah pulang. Karena tidak mau mengganggu vibes. Oke. Liburan ya. Liburan. Jadi. Kenapa kenapa nyokap? Nah. Di belakang. Di. Di. Di belakang. SD tua itu. Gua satu itu kan ada SD baru kan. Jadi anak-anak emang yang baru itu sekolahnya disitu. Dan disitu ada kamar mandi. Kamar mandinya paling pojok. Dan itu kamar mandinya ya. Kotor lah. Maksud gue. Sangat-sangat kotor banget. Tidak terurus. Dan pintunya kalo lo menutup. Bukan digeser atau ditarik. Tapi dipindahin si pintunya. Walah. Karena sudah tidak layak sebenarnya. Kalo mulut gue kamar mandi udah gak layak. Kotor banget. Tapi satu-satunya yang bisa dipakai itu. Sebenarnya ada di kamar mandi kepala sekolah. Cuman. Jauh. Enggak. Karena gak ada yang jaganya udah pulang. Oh. Subuh mah. Ah udah pulang. Malemang gak ada. Oke. Ini sebenarnya. Kejadiannya itu. Nyokap gue itu. Subuh di. Sorry. Subuh habis. Ya mungkin dia telat subuh kan. Jam sekarang. Jam lima. Lima. Lima-lima belas lah. Gitu kalo gak salah. Ke kamar mandilah sendiri dia. Di belakang itu. Emang agak lumayan lah. Tadi gue bilang lima puluh meteran itu. Nah mungkin dia. Wudhu. Atau buang air. Atau apa-apa. Ini mah cerita dia kan. Setelah pulangnya gitu kan. Biar tidak mengganggu vibes liburan itu. Jadi pas masuk. Udah tuh. Dia kayaknya mandi. Mandi pagi. Dan lain-lain. Itu pintu itu. Kayak ada yang banting. Sampai nyokap gue itu teriak. Diangkat dilempar pintunya. Iya pokoknya dibanting gak tau dimana. Tapi gak ada yang jatuh dim. Tapi gak ada yang jatuh. Gak ada yang jatuh. Gak ada yang jatuh. Oh jadi terdengar suara seperti ada yang dibanting kayu. Dibanting kayu. Pintu lah. Maksudnya dibintu. Begitu bunyi. Buak. Tapi gak ada yang. Gak ada yang. Gak ada yang. Maksudnya dimana gitu. Iya iya iya. Tapi itu di ruangan itu. Dia dengerin tuh di ruang itu. Oh. Pasti cek ke belakang gak ada apa-apa. Maksudnya. Kaget gitu. Iya iya. Jam segitu kan gak ada siapa-siapa. Maksudnya di tengah-tengah gunung teh. Eh gunung teh. Kebun teh ya. Kebun teh ya. Kebun teh. Di penjaga juga bilang. Bu kalo saya subuh udah pulang ya. Yaudah. Terus. Eh. Yaudah. Itu. Kejadian itu sampe nyokap gua ulang. Wuh. Gimana? Jadi. Jadi kayak. Eee. Yap. Apain sih. Gitu. Gaguh-gaguh gua. Gitu kan. Terus. Yaudah. Akhirnya bu. Coba. Sika gigi. Sika gigi pun jadi di luar. Karena ada di wastafel kecil gitu kan. Masa-masa juga gak kotor gitu kan. Cuman ya. Bawa aqua mungkin. Bawa minuman. Eee itu. Yaudah. Itu. Teriak. Tiga kali lah. Dia bilang. Dia sampe teriak. Kaget. Karena kaget. Oh. Siapa? Siapa? Kata gitu. Ibu-ibu ya maksudnya. Yaudah. Akhirnya. Buru-buru. Keluar. Dah. Masih gitu. Gak cerita tuh dia. Di sepanjang jalan itu. Pas sampe rumah baru cerita. Baru cerita. Biar. Biar gak rasa vibe-nya tuh gak. Gak ketakutan lah. Karena kan emang. Iya. Kuatan anak-anak kecil kan. Istri. Eh. Sudah-sudah kan pasti takut ya. Iya. Iya. Tapi kalau gue kan emang. Apa yang gue rasakan. Ya gue juga gak berani cerita pas malam itu. Karena emang kondisinya. Hmm. Ya gue gak bisa ngapak apa yang juga gitu ya. Oke. Dan lu. Lalu ngirim foto ke gue itu. Setelah. Dari situ ya. Setelah dari situ. Setelah pulang kan. Setelah balik ya. Gue. Ngirim foto ke lu itu. Hanya sebagai pembuktian gue sebenarnya. Maksudnya. Lo kan berarti foto-foto saat itu gak ngecek. Gak ngecek. Pas setelah. Pulang. Baru lo liat foto-foto kan. Ya itu yang tadi gue mulai. Bener gak sih di belakang gue itu ada yang jalan gitu. Maksud gue te. Sampai gue zoom-zoomin. Bukan gue nyari-nyari ya. Tapi gue hanya pembuktian. Bener gak sih yang di kiri kanannya ada gitu. Maksud gue. Bener gak sih. Nah makanya mungkin kalau. Mungkin lo lebih tahu gitu kan. Akhirnya gue zoom-zoomin. Tapi dipikir-pikir dia. Iya ya kok. Merih banget ya. Maksudnya. Bentuknya ya. Ya lo. Coba lo liat aja yang tadi gue bilang. Oke. Ini kalau yang penasaran fotonya nih. Nih coba liat ini. Ya ya. Di foto ini. Itu di belakangnya awan. Ada kayak jendela atau apa sih Wan. Ya itu jendela. Pintu. Pintunya tinggi-tinggi. Terus ada jendela. Terus kayaknya ada yang. Dari samping gitu. Kalau diperhatiin. Ya. Ada hidung. Nah itu kayak. Itu dia pakai badannya gitu ya. Apa. Terus ini ada kayak telinganya. Panjang gitu. Wah telinganya panjang kayak orang zaman dulu. Ya apa. Makhluk lah. Ya makhluk. Atau mungkin. Sebenarnya bukan telinga sih itu. Ah itu apa itu. Nggak ngerti gue. Ya. Ya. Karena si Pangalenggani kan sebenarnya sebuah tatar juga lah ya. Ya ya. Yang mempunyai sejarah karuhun yang luar biasa juga sebenarnya. Mungkin di daerah tempat lalu camping itu. Itu ada penjaga-penjaganya Wan. Nah. Ada penjaga-penjaganya. Bisa jadi ya. Ada pengawal-pengawal. Ada ya semacam. Kalau bisa dibilang sepuhnya lah. Di situ teh ya. Karuhun-karuhunnya teh ada di situ teh. Dan yang gue rasakan sih ketika lu kirim atau misalnya lu cerita ini teh sebenarnya bukan hal negatif. Yang datang atau yang kayak gimana-gimana teh. Dan yang di foto pun misalnya kalau dilihat mungkin itu perawakan orang zaman dulu. Yang kalau misalnya lu lihat kayak penari tuh dia suka pakai hiasan di telinga yang kayak gitu. Itu gue kalau lihat kayak di kawinan orang-orang kawinan itu ada yang nari gitu kan. Ya segitulah maksudnya. Yang emas warnanya kayak gitu. Dia pakai ini, pakai ini, pakai ini, segala macam. Ada di situ. Dan mungkin ketika berjalan pun si energinya itu terasa. Dan ketika ada suara membanting apa segala macam mungkin bukan niat untuk menakuti ya. Karena niatnya nyokap lu kan mau sholat. Sholat subuh. Sholat subuh kan gitu. Mungkin kayak sekedar kayak. Mengingat. Oh telat sholatnya gue deh. Atau mungkin dia. Hei gue ada di sini mungkin gitu ya. Iya. Walaupun enggak. Karena gangguan-gangguannya ketika lu mempertanyakan itu karena. Ketika lu kayak gue sudah pasah dan lain-lain itu kan sudah tahapan yang lumayan cukup. Oke lah gitu. Jadi untuk mereka-mereka ini kayak. Iya. Seseorang yang mempunyai sebuah keyakinan akal-kal gaib itu kan sebenarnya ada di Al-Quran juga kan. Betul. Jelas. Jelas kan. Kita percaya dengan gaib dan lain-lain gitu. Betul. Ketika lu mau meyakini itu ya mungkin. Mereka dengan menunjukkan dengan cara yang lain gitu. Ya kayak. Yaudah lah gue gak usah nunjukin kak lu lah. Ya gitu. Kayak gue pikir juga yang jalannya tadi itu sebenarnya kayak. Gue bikin hutan gitu kan. Karena kan itu kan di tengah banget gitu. Tapi enggak. Gue feeling teh. Yaudah lah ini mah. Kalo gak dulu prajurit Belanda. Kalo dulu gak prajurit Belanda ya udah orang. Orang perkebunan. Yang ada di situ yang lagi jaga di situ. Let's say mungkin dulu meninggal di situ atau apa. Gue gak pernah tau gitu. Tapi emang itu jelas banget kalo mulut gue. Kalaupun gue cerita ke kakak gue pun juga ya mereka gak percaya gitu. Maksudnya Belanda ya udah gak apa-apa gitu. Emang gue hanya sekedar cerita aja gitu. Ya. Bisa jadi itu aktivitas zaman dulu yang ter... Apa ya. Terlihat lagi atau terdengar lagi. Jadi memang ada beberapa tempat yang ketika gue datangin itu. Ketika ditanya sosoknya seperti apa. Mediasi gitu ya temen-temen. Terus dia berkata bahwa ya saya melakukan hal yang sering saya lakukan. Oh kebiasaan. Kebiasaan. Dan terutama itu biasanya di gedung-gedung yang memang peninggal zaman dulu tuh. Jaman Belanda. Gue pernah tuh syuting sama jurnal misalkan di daerah-daerah gedung Asia Afrika. Misalnya kayak gitu-gitu tuh. Mereka tuh kayak bekerja. Kayak berkegiatan seperti zaman dulu mereka. Seperti itu. Dan itu mungkin yang akhirnya si residunya itu terdengar sama lu. Sebenarnya ini juga ada di jalan Taman Sari. Wah ada nih jalan Siliwangi pun pernah kejadian tuh. Orang ngelihat tabrakan. Dari depan dia sampai ngerem, sampai naik ke trotoar mobilnya. Pas dilihat tuh nggak ada kejadian apa-apa. Tapi si alam ini atau benda atau kayak kayu batu dan lain-lain itu dia kan bisa merekam tuh sebenarnya ya. Entah seperti apa bentuknya. Rekamannya gitu. Hasilnya nggak kayak pita kaset atau foto. Tapi someday itu terlihat terulang kemarin. Ya terulang ya. Tanpa disadari mungkin ya kejadian itu berulang lagi gitu kan. Kejadian itu berulang lagi. Oke seperti itu. Menarik sekali ini ya. Tadi udah lihat fotonya, udah lihat ceritanya. Seru sih. Apakah kamu pernah mampir ke tempat yang awan datengin? Pernah lihat-lihat juga gitu. Bukannya untuk menakuti tapi ini sebuah cerita yang menarik lah ya. Seru sih menurut gue. Ya setiap liburan pasti ada hal-hal yang kayak gitu-gitunya. Malah sekarang orang kalau diceritainya jadi penasaran ya. Pengen dateng nih. Seru aja kayaknya gitu. Gue juga ke pengalingan kayak, wih seru sih rumah Bosya ya. Masuk ke situ lihat kamarnya, organnya yang cuman dulu. Dapurnya. Dan bawah tanahnya itu ada ruang bilyarnya kalau nggak salah. Betul. Sebuah kayak noong gitu. Dan suasananya sakral menurut gue sih Bosya itu. Makamnya pun kayak wow. Auranya itu emang zaman dulu banget yang meninggalkan sejarah. Yang menurut gue tuh ya beda aja lah. Beda. Dan dingin pisan pangalengannya tuh. Lebih dingin dari lembang menurut gue. Yes. Gila. Untuk gue. Gue kayak semi-semi camping gitu kan. Tapi lo perlu lah sih. Dikit-dikit. Hadiris pisan brand. Asli. Oke terima kasih. Siap. Kalau kamu pengen cerita-cerita berangkat di masyarakat. Boleh langsung kirimin profile kamu ke email kita di sini ya. NMS at ardenradio.com Sampai ketemu lagi. Dan kita tunggu lagi siapa kira-kira bakal diajak komen. Natpesa Testi Misteri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat jangan nonton Natpesa Testi Misteri ini sendiri ya.